Turnamen bola poli Kapolda Kalbar Cup resmi ditutup pada Sabtu 24 Juni 2023 kemarin. Pertandingan babak grand final yang berlangsung seru di Gorpang Suma itu penuh dengan kemeriahan supporter dari masing-masing tim. Sejumlah pendukung dari masing-masing tim yang hadir di lapangan memberikan semangat lebih kepada tim kebanggaan mereka. Turnamen yang berlangsung sejak 11 Juni hingga 24 Juni 2024 ini diikuti tim terbaik kota maupun kabupaten sekalbar serta pemain-pemain nasional Indonesia. Dalam pertandingan babak grand final, tim bola poli putri Polresta Pontianak meraih juara pertama setelah berhasil mengalahkan tim Polresta Ketapang dengan skor 3-2. Sedangkan untuk bola poli putranya, juara pertama diraih Polda Kalbar setelah mengalahkan Polresta Pontianak dengan skor 3-1. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto berkata, Turnamen ini akan jadi event tahunan. Kapolda pun mengapresiasi warga Kalbar yang antusias menyaksikan pertandingan poli mulai dari awal hingga final. Pipit Rismanto juga menjelaskan turnamen yang digelar bertujuan untuk menghidupkan UMKM di kota Pontianak yang bekerjasama dengan penyelenggara. Lalu adanya kolaborasi pemain, lokal, dan pemain dari daerah lain yang tergabung dalam Proliga bisa memberikan motivasi kepada anak muda maupun pemain lokal untuk membeliatkan bola poli di Kalbar. Pemain lokal, dengan adanya pemain-pemain kolaborasi pemain lokal dan pemain dari daerah lain yang memiliki kemampuan seperti tata-tata pemain Proliga, nah ini paling tidak memberikan motivasi kepada anak muda gitar, maja gitar, pemain-pemain lokal untuk memasuk kembali, untuk menggiatkan pergula polian di Kalimantan Barat. Serangkaian acara dikemas dalam malam penutupan volleyball, turnamen Kapolda Kalbar Cup 2023. Seperti pengundian door price dengan beragam hadiah, mulai dari handphone hingga sepeda motor, lalu ada juga persembahan tari rampak gendang TNI Polri. Molled Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!